Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ignasius Kohn, NIM 2019-008-058. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perubahan yang harus dimiliki oleh seorang kepemimpinan organisasi. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut diundang oleh, tapi bukan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang diundangkan, sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempunyai seorang. Pengaruh yang diberikan ini dimasukkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu karena terakhirnya sikap kepemimpinan dibutuhkan oleh seorang dan memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal, baik di dalam bidang pekerjaan atau sebuah organisasi, selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Nah, di dalam menjalankan organisasi, kemimpinan itu terbagi menjadi beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karakter pertama yaitu jujur. Memiliki karakter pemimpin yang jujur sangat penting dalam kepemimpinan. Karakter pemimpin yang baik harus selalu jujur kepada anggota tim atau klien atas setiap risiko yang diambil pemimpin, baik itu mengenai kerugian maupun keuntungan yang dialami oleh pemimpin tersebut. Sebagai pemimpin harus bisa melihat sikap yang terbuka dalam setiap kondisi yang dialami, justru dengan adanya Anda bersikap seperti itu, justru akan mempererat relasi antara Anda dengan klien dalam membantu Anda nanti keluar dalam situasi yang tidak diinginkan. Untuk karakter pemimpin yang kedua yaitu adil. Sebagai pemimpin, sikap adil sangatlah dibutuhkan dalam kepemimpinan Anda. Karakter pemimpin yang adil membuat setiap para karyawan Anda merasa akan keadilan yang Anda miliki terhadap mereka. Jangan sampai ada kecemburuan sosial antara karyawan yang dapat menyebabkan ketidaklancaran bisnis yang sedang Anda jalankan. Pemimpin yang adil akan mengerti dan tahu terhadap pekerjaan apa saja yang pantas kepada karyawannya sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki masing-masing karyawan tersebut. Dengan karakter pemimpin yang bersikap adil, seorang pemimpin akan lebih dihargai dan dihormati terhadap karyawan-karyawannya. Karakter pemimpin yang ketiga yaitu cerdas. Sebagai pemimpin, harus memiliki pengetahuan yang luas. Karakter pemimpin seperti ini sangat harus dimiliki sebab sebagai pemimpin, Anda juga harus memberikan ilmu pengetahuan Anda terhadap setiap karyawan dan mengajar mereka kepada pengetahuan yang mungkin belum mereka mengerti. Yang keempat, karakter pemimpin yang keempat yaitu menginspirasi. Sebagai pemimpin, Anda juga harus menjadi inspirasi bagi setiap karyawan Anda. Karakter pemimpin yang dapat menginspirasi juga berdampak positif terhadap karyawan Anda. Dengan begitu, secara langsung, Anda dapat memutuasi bahwa Anda ataupun orang lain yang mendengarkannya, hal itu merupakan kebiasaan perusahaan yang sukses yang dapat ditiru. Untuk karakter pemimpin yang kelima, yaitu bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, setiap tanggung jawab dan mental merupakan suatu hal yang harus diterapkan dalam setiap karakter pemimpin. Sebagai pemimpin, harus siap menerima risiko yang mungkin saja terjadi pada bisnis yang sedang mereka jalankan. Dan dalam situasi seperti itulah, sikap tanggung jawab tersebut sangat dibutuhkan dalam seorang pemimpin. Baik, sekian presentasi saya tentang karakter seorang kepemimpinan. Saya akhir kata, salam. Terima kasih telah menonton!